Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share mengenai info TikTok affiliate dan Shopee affiliate Kebetulan ada yang komen di youtube aku Kak, presentasi untuk pendapatan komisinya itu Mending TikTok affiliate atau Shopee affiliate Kita bahas aja ya masing-masing komisi Dari platform Shopee dan TikTok Yang pertama aku mau sepil dulu untuk TikTok Guys ini tuh untuk milih Itu sebenernya susah ya kalau untuk milih Karena dua-duanya itu ada komisinya guys ya Jadi kita masuk aja ke profil Terus langsung masuk ke alat kreator ya guys Masuk ke alat kreator Nanti kita akan lihat TikTok shop Terus masuk ke tambahkan produk afiliasi Nah kalian bisa lihat aku pengen sepil ya ke kalian semua Jadi guys kalau di TikTok itu rata-rata komisinya hampir 10% Lebih malah ya Ini contohnya aja nih ada produk PO eyebrow powder Itu harganya Rp36.000 ya Kalau misalkan komisinya 10% kan di Rp3.600 Ini perolehan komisinya nih yang ada tulisan merah itu dapatnya Rp5.400 guys Jadi komisinya lebih dari 10% ya Terus kalau di klik ini tuh penjualannya udah bestseller guys Kalian bisa lihat ya Penjualnya di Rp3.011 ya Tuh Rp31.000 apa berapa sih itu ya Rp3.100.000 yang terjualnya Itu udah banyak sekali ya Terus yang ini juga nih ada Chana Chana Blows Itu harganya di Rp54.000 ya Komisinya di Rp5.500an Sekitar 11% atau 10%an lah ya Ini yang terjualnya udah Rp2.734 guys Jadi ini sekitar 10%an komisinya ya Rata-rata Emang gede-gede guys Kalau misalkan untuk di TikTok itu Lumayan apa namanya Ngejos-ngejos ya Kalau menurut aku untuk masing-masing komisi ya Terus ini juga ada nih Harganya Rp87.000 Tapi dia ngasih di Rp13.000 ya Range harganya sih Nampai Rp230.000 Kalian bisa lihat sendiri lah Total komisinya Kurang lebih ini ada di 15% ya Tingkat komisinya di 15% Kalau scroll-scroll ke bawah Sampai bawah guys Itu banyak banget komisi-komisi Yang memang oke-oke guys Ada komisi di 10% Tingkat komisi 10% ini Terus kalau yang ini Tingkat komisinya di 7% Tapi kalian juga Harus rajin untuk Ngeshare-ngeshare produk TikTok affiliate ya guys Dan kalian tuh harus Buat VT VT-nya serajin mungkin Misalnya sehari 3 Atau sehari 4 gitu Untuk menarik pelanggan Supaya beli link kalian Dan kemudian dia CO Kemudian kalau misalkan Kalian mau lihat produknya Produk dari Si TikTok Ini udah mulai lengkap ya Ada skincare Kemudian ada make up Dan perfume Kemudian ada perawatan Hidung Hidung dan mulut ya Ada peralatan perawatan Ini tuh lumayan-lumayan guys Liatin ya Dari komisinya tuh Ada yang dapet 7 ribu 77 ribu Bahkan ya Harganya emang mehong sih Di 770 Pokoknya memang Dari TikTok sih Aku infoin Komisi-komisi yang didapet itu Hampir ada yang 7% 10% Bahkan Di 15% Dan untuk komisinya sendiri Itu gak ada tingkatan Tingkatan-tingkatannya guys Kayak Shopee Kalau Shopee kan ada macamnya ya Kayak Shopee Partner Kayak Shopee Influencer Ada Shopee Afiliate Biasa gitu Kalau TikTok itu gak ada Jadi kalau misalkan kita Nge-share produk A Misalkan Yaudah rata-rata Mau influencer Mau Misalnya Warga TikTok Biasa Mau Apa namanya Itu semuanya sama ya Jadi gak ada kayak Tahapan-tahapan Atau misalkan kayak Bagian-bagian Dari masing-masing Afiliate itu gak ada Jadi semuanya Pure sama Untuk TikTok Kalau misalkan Nge-share produk A Semuanya dapet Misalkan tingkat komisinya 10% Itu semuanya 10% Gak ada tahap Tingkatan-tingkatan Berbeda ya Untuk TikTok Oke next Kita sepil Untuk Shopee Afiliate Jadi Shopee Afiliate tuh Ini aku udah Langsung masuk ke Faduan Afiliate Programnya ya guys Nih jadi Masuknya disini Kalian masuk ke Shopee Afiliate Program Terus masuk Di tips dan trik Terus langsung aja Diklik Kalau misalkan Kalian scroll ke bawah Ini sih banyak sih Info-info ya Ada fitur koleksiku Ada tips promosi Kemudian ada contoh konten Kemudian disini ada Keuntungan Discroll lagi ke bawah Disini ada Apa namanya Untuk perhitungan komisi Aku bahas Untuk perhitungan komisi aja Ya guys ya Supaya lebih cepet aja Karena Memang di videonya Membahas Untuk komisi Nih guys yang aku bilang tadi Jadi kalau Shopee Itu sekarang Kalau menurut aku ya Agak-agak gimana Agak-agak menipis Komisinya Termasuk aku Pendapatan komisi Shopee Afiliate Juga agak turun ya Nih disini ada Programnya Ada Shopee Partner Shopee Influencer Dan Shopee Afiliate Ini yang aku maksud Dia ada kayak Tiga kategori Guys Kalau TikTok itu kan Udah aja Diamnya satu gitu Nggak ada kategori-kategori Kayak gini ya Dan disini Ada masing-masing Ketentuan ya Kalau Shopee Partner Itu minimal Dua ribu followers Subscriber Atau subscriber Di Youtube Instagram TikTok Twitter Pokoknya sudah Dua ribu ya Followernya Dan kalian tuh Harus mencapai Lima puluh order Minimal Satu kali dalam Tiga bulan terakhir Itu kalau misalkan Kalian bergabung Dengan Shopee Partner Ini syaratnya ya Next lagi nih Perhitungan komisi Shopee Partner Itu komisinya Yang paling besar guys Dia Dapet sepuluh persen Toko yang dipromosikan Maksudnya kayak Share link khusus Kalian misalnya Share link ke meja nih Kalau ada yang CO Terus kalian itu Shopee Partner Dapet sepuluh persen ya Tapi kalau misalkan Toko yang tidak dipromosikan Itu cuma Dapet dua persen Jadi kalau misalkan nih Kalian Ngeshare-nya Misalkan linknya Kemeja Tapi orangnya tuh CO celana Nah itu kan berarti Tokonya sebenarnya Tidak dipromosikan Tapi CO-nya lewat link Yang tadi kalian share gitu Itu cuma Dapet dua persen Next ya Di Shopee Influencer Itu sama ya Minimal Dua ribu followers Subscriber di Youtube Instagram TikTok Itu pokoknya harus Ada followers ya Untuk Shopee Influencer Nah kalau Shopee Influencer Dapetnya cuma 5 persen guys Itu untuk toko Yang dipromosikan Tapi kalau tokonya Yang tidak dipromosikan Cuma 1 persen doang Bayangin aja guys 1 persen Kalau menurut aku 1 persen tuh Nggak kurang kerasa sih Cuma memang Kalau orderannya Banyak sih Kerasa ya Cuma kan susah juga Untuk Apa namanya Ngeshare-nggeshare Produk gitu Terus Shopee Afiliate Yang biasa Itu untuk Semua pengguna ya Jadi nggak usah ada Minimal followersnya Itu dapet Ke perhitungan komisinya Dapet 5 persen Untuk toko yang dipromosikan Dan 1 persen Untuk toko yang Tidak dipromosikan Jadi kayak Sama ya Kayak Shopee Influencer Untuk ketentuan Persentasinya Gimana kalian Mau coba Yang mana TikTok Atau Shopee Atau dua-duanya Itu boleh banget ya Dan di bawah tuh Ada note ya Perhitungan itu Sama dengan Persentasi komisi Dikali harga Ya guys Nah perhitungan ini Berlaku efektif Pertanggal 1 Oktober Sekarang kan Udah di November ya Jadi udah berlaku ya guys Maksimum Rp50 Per transaksi Valid Namun jika produk Memiliki komisi ekstra Tidak ada batas Maksimum Per transaksi valid Jadi spesial ya Khusus komisi ekstra Itu lumayan gede-gede juga ya Untuk Komisi yang Didapet Gitu Tapi harus Semua Tapi kan semua produk Nggak termasuk komisi ekstra ya Jadi untuk spesial komisi ekstra aja Itu Apa namanya Gede ya Untuk komisinya Terus Maksimum Rp10.000 Per transaksi valid Namun jika produk Memiliki komisi ekstra Tidak ada batas Maksimum Tuh guys Jadi Kalau misalkan komisi ekstra Itu mau dapat 100.000 pun Komisinya itu Nggak ada Kan maksimumnya Biasanya dapat 10.000 komisinya ya Kalau komisi ekstra Itu nggak ada batasannya Aku pernah ya Dapet Komisi dari komisi ekstra Satu kali Yang CO itu 150.000 Jadi itu nggak ada Batasan sama sekali Dan pure Dapet 150.000 Untuk komisinya Nggak ada Maksimum komisinya Oke guys Itu dia ya Untuk masing-masing Persentasi komisi Perbandingan dari TikTok dan Shopee Affiliate Semoga membantu ya Buat teman-teman Yang gabung di Shopee Affiliate Mana nih Yang lebih Profitnya Atau Misalkan keuntungannya Lebih besar Bisa Dicobain aja Masing-masing Oke Makasih banyak yang udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye